Mas, permisi dong Mas, permisi dong Vi Vi, Vi Kamu kerja disini, Far Iya, ini kantor aku Ya, elah Ternyata Far Itu udah jelas-jelas selangnya Ketindian sama ban mobil, mana bisa kamu tarik Iya, ini salahnya pasang parkirnya, gimana sih Maksudnya yang hindari ini Ya, elah Kamu kalau OB doang, ya tinggal bilang Gak usah kayak gitu, gak sopan Banget sih, ini kan juga Pasti mobil boss kamu yang parkir disini Baru berapa persen ini Sebelumnya selesai Baru stay level Halo Ya, halo mas Dian Mas Erick Gini mas Pekerja disini kemana ya? Aku pada gak ada Apa sekarang libur Ya, sebenernya saya mau cerita mas Cuman Mumpung mas Dian lagi nelpon Kemaren, dua hari yang lalu Temen-temen ada yang kecelakaan mas Ketika ambil barang di gudang Kecelakaan Kok bisa? Iya mas Ya itu mas, pas Salah satu yang tanggung jawab itu kabur mas Ini saya bingung juga mau Nyampaikan ke mas Giden Cuman Ya kalau saya gak mau nyampaikan Saya kena salah mas Aduh Gimana sih? Seharusnya lebih hati-hati lagi lah Gak maksudnya Deadline nya Itu udah seminggu lagi Maksudnya Saya pengen Proyek ini cepet selesai Dan kebetulan Sebentar lagi boss saya Kontrol kesini Ya mas, saya masih usahakan Cari penggantinya dulu mas Itu kebetulan empat orang Yang luka-luka Dan ada di rumah sakit mas Ini saya juga bingung Cari tenaga baru Untuk gantiin Yang luka-luka Yang di rumah sakit itu mas Ya udah kalau gitu Mending Bawa ke rumah sakit dulu Korbannya Nanti Biayanya butuh berapa Nanti saya kasih Terus Kamu jangan lupa cari Tukang lagi ya Cari penggantinya dulu Oke 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 sih ya mas Maaf ya mas Ya ya Gak apa-apa Ya seharusnya kamu Kabarin kemarin kek Atau Kapan Biar saya gak Bingung kayak gini kan Ya sebenarnya sekarang Saya mau ketemu sama Sedan langsung di lokasi Cuman Ini Mas Sedan udah Terburu Neva 2 Ya udah kalau gitu Makasih ya Sekalian saya cari Iya mas Saya cari Tukang penggantinya dulu ya mas Ya udah Ya makasih mas Jerik Iya iya sama-sama Ini kayaknya masih 70% Selesai Ini aja Diberi jalan Itu bisa juga selesai Hai Dan Oh Pak Ferry Duduk aja Siap siap Pak Aku lihat Masih belum apa-apa ya Ini deadline nya udah seminggu lagi loh Properti belum dateng Interior nya juga belum apa-apa Terus masih ada Terus masih ada Ya bahan-bahan yang masih di dalam Ya Sebenernya Saya baru saja udah telepon Tukangnya Pak Dan Katanya sih kemarin ada kecelakaan Pak Jadi Empat orang luka-luka Dan Saya udah bilang sama Kepala Tukangnya Kalau cari personil baru Pak Iya Harusnya seperti itu Dari mereka harus profesional dong Walaupun ada hal-hal kayak gitu Yang Ya di luar Di luar Ininya kita Tapi kan kita gak mau tahu Yang penting deadline tetap Sesuai kan Iya Pak Sedangkan kita udah Update player juga di Medsoft kita Untuk perekrutan ini Terus gimana Tuk? Iya Saya sudah bilang Katanya dia mau cari personil lagi Pak Aman Pak Nggak maksudnya yang Flyer yang udah kita sebar Di Medsoft itu gimana? Ehm Kalau untuk itu Nanti saya bisa Update lagi Pak Sekarang aja kalau bisa Seharusnya Ini juga kan Ini juga kan Nanti udah banyak Pada datang semua kesini Kita belum ready Kita malu-maluin Sebenernya ini tinggal finishing aja sih Pak Iya 30% Cuman kalau untuk Satu minggu Kayaknya belum selesai deh Baik Pak Ini juga Ini juga Apa dari interiornya Masih kayak Ini Mentah banget kan Wild papernya juga belum dipasang Wah Nggak tau lah Aku Aku nggak salah Yang penting kita nggak Nggak harus ngeluarin duit lagi kan Untuk Untuk ini Ehm Sebenernya saya bilang tadi Kalau Korbannya Itu urusan saya Pak Jadi saya yang Biaya semua itu Harusnya dari pihak mereka dan Bukan kita lah Ehm Karena kita kontrak ini Udah Di RBA awal udah Udah jelas banget kan Iya sih Pak Kalaupun mereka telat Melewati deadline Ya mereka yang rugi bukan kita Kita nggak mau tau Baik-baik Pak Nanti saya bicarakan lagi Pak Sudah kamu buat Pak Sudah Sudah saya buat Pak Ya udah kalau gitu Ya udah kalau gitu Ehm Kamu Ini lagi deh Presser lagi deh Ini Siap Siap Pak Biar bisa Seminggu itu bisa selesai Siap Udah aku liat-liat dulu ya Gimana-gimana ini Kayaknya kalau di atas Udah selesai Kalau di atas Udah selesai Pak Cuma tinggal Disini aja Ruangan Bapak juga masih Belum Ya Disini kan Ruangan aku ya Udah aku liat Udah aku liat ke depan dulu ya Saya temenin Pak Mending kamu urus itu dulu deh Kalau bisa samperin tuh Kau kali ini Hari ini harus ada kerja Baik-baik Ya udah aku tinggal dulu ya Siap Pak Depan Sarbu Betul nggak ya Aduh Di flyer bener ini di alamatnya Tuh kan depan sorong ini Kok sepi juga ya Kayaknya kantornya juga nggak siap Nggak ada orang lagi Mas permisi dong Mas permisi dong Vi 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 Kamu kerja disini Far Ya Ini kantor aku Ya Ella Ternyata Apa sih markirnya ini Far Ampun Itu udah jelas-jelas Selangnya ketindahan sama ban mobil Mana bisa kamu tarik kayak gitu Iya ini salahnya Tengah parkirnya gimana sih Maksudnya yang Indari ini Ya Ella Kamu kalau OB doang Ya tinggal bilang lah Nggak usah kayak gitu Nggak sopan banget sih Nggak kamu bilang Baru Baru Juga kerja disini Terima sebagai OB Kantor OB Oh Udah kamu buat sama lu Lagi kenapa Iya kantor ini baru Iya aku tau Aku juga mau jadi Ini Buat wawancara hari ini Kok sepi sih Hah? Wawancara? Iya Udah di update di Microsoft Apaan sih? Masih seminggu lagi Bukan hari ini Nih Clayernya aku dapet seminggu lalu Hari ini wawancaranya Jam 9 Tapi udah di update itu Update-update Satu minggu lagi Satu minggu lagi balik lagi disini Nggak apa-apa Udah kamu nggak usah sok Tau deh Eh Aku harus nunggu dimana Apanya mau ditunggu Bukan hari ini Ya aku nggak nunggulah Kamu diendam ya Sama aku Kamu nyuruh Jangan-jangan kamu menyuruh aku pulang Biar aku nggak bisa kerja disini Enggak Aku masih kesel sama kamu juga Kemarin di taman juga Nolot banget Tapi gimana Mas G? Puas dengan silahkan kerja vendor aku Puas banget Makasih ya Gigi Makasih ya Lain waktu Aku tunggu kabar baiknya Oke siap Yaudah kalau gitu saya pamit dulu Iya Yaudah Mas G Permisi ya Oh iya Permisi Mas G Far Kamu kok selalu nggak ngeliat gitu sih Siap Siap ya Yaudah Far Nggak lucu Kamu kemana aja Yang teman-teman Di kota ini aja Yaudah Far Kamu kenapa sih Kamu nggak ngerasa ada hutang gak aku? Enggak Tapi emang Kamu udah nikah kan? Yaudah Suami kamu nungguin sih Apaan sih? Kamu tuh nggak jelas banget Jelas kan? Aku liat tadi kok Kamu kenapa dulu tiba-tiba ngilang? Gak perlu ada yang disisa sih Lalu kamu bilang Aku nunggu kabar kamu Kamu main ngilang gitu aja? Nunggu aku Kamu tuh paling nggak nanya Gimana kabar aku Aku sekarang dimana Bukannya malah ngehindar Kamu ngehindar kan? Iya Memang Ya aku ngehindar Aku ada yang salah sama kamu Kalau aku ada yang salah ngomong Kamu nggak salah Aku yang harus sadar diri aja Ngeliat kamu Kamu tuh kenapa sih? Kenapa? Yaudah Kamu tinggal dimana sekarang? Kamu kerja dimana? Kamu harus peduli Ya peduli lah Fer Kamu kenapa sih? Yaudah Gak perlu dibahas lagi Kenapa sih yang perlu dibahas? Ngelah Kita udah udah selesai Oke Kita emang udah selesai? Itu menurut kamu Tapi enggak menurut aku Fer Kamu ada hutang penjelasan ke aku? Kenapa dulu kamu tiba-tiba pergi gitu aja? Seharusnya aku yang balik nanya kayak gitu Nanya apa sih? Bukan kamu Iya hutang penjelasan tadi Yaudah Fer aku gak banyak waktu untuk kamu Fer aku belum Fer aku belum selesai Itu anak kenapa sih? Itu anak kenapa sih? Ya udah Emang ada yang salah? Salah kamu juga kali? Ya salah Ngapain aku? Ya salah kamu juga Ngapain? Harus aku ulangin Kamu udah ngilang gitu aja Gak ada alasan yang jelas Kayaknya bener Mau di bas lagi Mau di bas lagi? Kalau perlu seratus kali aku bas juga gak apa-apa Udah Kamu juga gak tau gimana aku Pantesan kemarin gak jauh Pas aku tanya Fer Gimana kehidupan kamu? Udah kerja dimana sekarang? Ternyata kerja di kantor ini juga Ya aku ngang disini Iya Terus kamu gengsi Mau bilang kalau ternyata kamu sebagai tukang ngebun Jadi OB Tukang bersih-bersih disini Ya sebenernya ngomongnya Aku bukan OB disini Udah gak usah gengsi kali Aku bentar lagi nih Kalau keterima Bakal jadi asisten disini Bakal jadi sekretaris Kamu jangan terlalu pede ya Ya pede lah Dengan kualifikasi yang aku punya Pengalaman yang aku punya Pasti aku bisa Bukan kamu doang Banyak Dan sekarang Hari pertama Bukan hari pertama sih Dan ini pun kamu gak update informasi tuh Bukan hari ini tuh Apanya sih Udah nih jelaskan playernya Gitu player lama Kamu tuh sok tau banget sih Fair OB Juga Yang disini dulu tuh siapa Aku kan Berarti aku lebih tau duluan Gak gak kamu ngomong kayak gini Biar aku pulang Biar aku gak kerja disini Ya ampun Iya kan kamu gak mau kerja bareng aku Eh tenang aja Aku tuh orangnya volkursional Walaupun ya kerja bareng mantan nih Gak masalah buat aku Kerja ya kerja Mantan mantan Dan kamu cuma masalah lu aku Kamu masih aja cerewet aja dulu Bilangin pertama sih kayak gitu Boleh kamu cerewet sama orang Tapi pas ketika kerja Nah salahnya kan aku gak kerja Sama kamu Nanti kalo ketemu atasan aku Ya aku bisa juga dong Berikan manis Kita juga bakal kerja bareng kan nantinya Kalo kamu terima Ya pasti keterima dong Masalahnya kamu tuh Belum tentu bisa lama kerja disini Ya udah bukan hari ini Ini Aku gak percaya Aku mau nunggu bagian Hdm nya Aku mau nunggu di ruang cembus Ya udah Kayak gini nih Udah jelas-jelas ya Selangnya ketindian sama ban Ngapain kamu tarik-tarik Ya ini aku dorong mobilnya Biar ketindian ban maksudnya Iya kan mobilnya ke handrem Ferry Ya udah Ya kunci mobilnya diambil Dimundurin dulu Atau ngambil gunting Selangnya digunting Selesai Gak gitu Ruang tunggunya dimana ya Serius Gak percaya aku Gak Di atas Beneran Ya Aku naik ya Ya Biarin nunggu lama Kamu kerjain Udah dibilangin juga Pake nyolot Kalo Kalo bukan hari ini Biasaan Bawel banget dari dulu Gak berubah-ubah Torang Ternyata 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 atau tua, udah beristri atau belum ya yang punya perusahaan ini sih gak boleh kayak gitu kamu niatnya kerja ya kali aja gitu ya dengan kerja disini terus aku bisa dapetin jodoh gak ada yang tau jodoh itu datangnya dari mana aja wah di ruang tungguin aja dikasih TV segede ini buat nyantai kan lumayan juga ya setengah jam lagi wawancara dimulai apa gak ada peserta lain ya ya gak apa-apa sih gak masalah jadi aku satu-satunya peserta baru jadi sekretaris langsung selamat pagi pak selamat pagi saya pipil ya saya siap untuk di interview mbak peserta interview ya CV saya bukannya saya udah update di instagram udah update update maksudnya iya seminggu lalu hari ini kan hari ini update nya mbak jadi masih ada telpon angkat aja dulu gak apa-apa dari emak mau nanya gimana wawancaranya terus jadi wawancaranya tuh masih diundur tadi saya udah update jadi sekarang gak ada jadwal interview mbak udah baca atau belum baca baru baca inderan diundur minggu depan iya minggu depan karena kantor ini masih belum selesai serius iya serius mbak masa saya bicara anda sih pantesan gak ada yang lain iya cuman mbak aja sendiri yaudah kalau gitu sampai ketemu minggu depan ya emm pak atau CV saya bapak simpen biar bapak inget kalau saya tuh paling rajin banget gitu yaudah bapak taruh ya jangan lupa saya pipili ya iya siap bapak bisa langsung balik iya bukan gak percaya kan dibilangnya dari tadi kok pak ngapain bawa begitu apa iya bisa bersih ya iya pak namanya juga OB ya pasti bawa sapu OB yaudah pak saya siap datang minggu depan lebih awal jadi saya dipanggil pertama untuk interview saya dimensi iya gitu juga ntar juga banyak yang antri tapi itu udah aku sampaikan duluan kan udah banyak juga yang masukkan iya kan iya udah banyak yang masuk kalau gitu iya pak dibawa aja di meja bapak sebanget sih ngerang yaudah taruh aja dan siap nih eh pak ade dan iya bener lagi saya saya kenal pak oh kenal mantan enggak bukan bukan mantan aku jadi dia tau aku OB disini kamu jangan bilang mantan dong nanti aku gak diterima gara-gara kamu gimana temen pas sekolah temen gak dong saya profesional pak kerja-kerja mantan-mantan gak penting gak berani ngakuin mantan karena pegang ginian gak gitu juga maksudnya very yaudah gak apa-apa pak didan biar saya yang atas sih orang ini siap kalau gitu saya dilihat iya pak didan selamat bekerja semangat pak didan duduk duduk gak apa-apa terus kamu ngapain nyuruh aku nunggu lama disini iya ampun bukannya kamu sendiri yang mau nunggu yaudah tunggu aja iya saya enaknya sih duduk disini bukannya kerja bersih-bersih udah kerjaanku lihat kamu disini cekcok sama pak didan yaudah aku gak cekcok lagi nanya yang bener maksudnya bisa-bisanya sih gak ngomong aku sudah ngomong tadi di depan bukannya kamu yang gak well harusnya kamu nunjukin dong flyer terbarunya di sosmed kamu gak bilang tapi kamu ngeyel aja dari tadi kamu gak bilang bang jadi aku pas nunjukin flyer yang minggu lalu aku bilang tadi ini gak update yang punya kamu ya gak update masih seminggu kemudian dan satu hal lagi aku gak ngakuin kamu sebagai mantan itu bukan karena malu dengan kerjaan kamu bukan gak gitu fair bukan gak enak aja kalau nanti aku kerja terus ada mantan di kantor dikira ada apa-apa lagi ya kan cuma mau bersikap profesional aja oke oke dari kemarin kita udah kayak anak kecil nih kita ngomong serius tentang kita bukan tentang lagi kerjaan oke disini nih gak ada orang gak enak lagi yaudah turun lah gak apa-apa santai aja kalau disini mah nanti kalau ada yang liat atau Pak Didan liat gimana gak ada gak ada orang lain selain dan Pak Didan sama saya ya maksudnya oh jadi kamu masuk lebih awal sebagai OP buat bersih-bersih ini tempat nah iya kenapa gak 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 sehari ini interviewnya karena memang belum ready tuh kantornya iya paham kamu kerja duluan ya karena emang tugas kamu harus ngerapin ini di kantor sih iya 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 gimana maksudnya gimana apa aja kamu bilang terus kamu mau marah yang harusnya marah aku dong yang ngilang siapa aku ngilang kenapa yang ngilang siapa kamu gak tau kan kamu gak tau kan ya harusnya kamu ngomong dong ke aku kamu tiba-tiba ngilang gak ada kabar terus itu salah aku padahal yang ngehindarin yang ngilang yang gak ada kabar yang ngeblok nomer aku kamu kamu udah nikah udah iya itu karena itu ya belum lah kamu tau sendiri persyaratan buat masuk kantor ini kamu pergi karena kamu mau ditunangin sama orang tau gak iya kan banyak itu beredar dimana-mana dan kamu mau sampe mau nikah katanya yaudah aku bukan siapa-siapa disitu sikap kamu jadi berubah karena hal itu dan tiba-tiba kamu ngilang karena itu iya aku ngerasa gak pantas aja oh kamu ternyata udah dapet orang yang lebih baik Tuhan Ferry wajar kan aku kan aku sadar diri kok mau gimana lagi yaudah ya kayak gini hubungan kalo kurang komunikasi ujung-ujungnya salah paham sorry aku agak flu kamu bisa gak sih agak jaga image gitu di depan pantan kamu biar terlihat keren masa aku mau gini-gini terus ini aku menghindari itu soalnya daripada udah minum abad belum? enggak kok panas ya terus gimana 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 oh kayaknya mati lampu deh nantiin tuh terus gimana? kamu jadi nikah? atau kamu gak jadi sama tunangan? kamu? aku gak pernah tunangan dan aku gak pernah nyetujuin itu dari dulu itu atau kamu ditinggal? makanya jangan ngilang gitu aja dong tanya karena aku pikir berita itu udah positif yaudah aku sebagai orang yang gak punya apa-apa waktu itu padahal kamu itu dulu pacar aku kenapa lebih dengerin orang lain Ferry eh yang ngomong itu juga Pak Le kamu tau gak? Pak Le kamu orang terdekat kamu orang tua kamu juga ya harusnya kamu nanya dong gak aku aku setuju gak? dia keluar dari kamu Pak Le kamu aku setuju gak sama hubungan itu? ya aku gak tau lah nah salahnya kamu disitu kamu pergi ngilang gak ada kabar padahal jelas-jelas aku nolak dan aku gak pernah ada apa-apa aku gak tau itu aku milih kuliah keluar kota biar gak digangguin sama mama papa udah ya udah aku gak tau yang penting aku juga gak salah kan aku pergi aku sadar diri aja karena aku tau kan sendiri gimana aku dulu aku bukan apa-apa ya kamu emang bukan apa-apa sih ya sampe sekarang ya jelas banget kamu juga gak pernah nganggep aku kalo penting buat kamu harusnya kamu berjuang nunjukin kalo kamu tuh baik buat aku bukannya malah ngelariin diri kayak gitu ya gitu juga posisinya beda waktu itu kalo aku udah sukses aku baru juangin kamu tapi aku masih keadaan kayak gitu sedangkan tunahan kamu dulu sukses banget yaudah sekarang tunjukin ke aku kamu mau kamu mau aku kayak gini kamu masih mau gak mungkin kan sedangkan kamu segini melamar jadi asisten katanya kamu mau aku kayak gini aku tanya artinya artinya fair kalo kamu nanya kayak gini kamu dari dulu gak bener-bener memahami aku kalo kamu bener tau gimana aku harusnya kamu tau kalo aku bener-bener sayang sama kamu dan dari dulu aku gak pernah mandang status sosial kamu iya itu kamu tapi yang aku liat orang tua kamu fair yang ngejalanin hubungan itu kita berdua aku tau tapi kamu masih status anak disitu yang ngatur semuanya orang tua kamu gak bisa apa-apa fair cape ngomong sama kamu kalo soal kayak gini sama juga yaudah yaudah lagian gak ada artinya juga kan ngebahas ini paling kamu juga udah nikah sekarang gak ada yang mau sama aku karena masanya sebagai OP yaudah data selunggu lagi kesini interview aku tunggu iya udah hubungan kita kayak gini doang maunya kamu dimana? mau kamu berhubungan sama aku kerjaanku kayak gini kamu tuh nyebelin banget sih ya aku tanya kalo kamu ini gajahin jawab lagi ya paling gak kemarin tuh ya harusnya pertama kali ketemu kamu nanya lagi ken nomer aku berapa kamu tinggal dimana kamu apa kabar bukannya malah ngajakin berantem aku pikir kamu udah nikah gak mungkin juga kan aku ngajakin orang yang udah nikah tuh kan itu kebiasaan kamu kamu cuma nebak-nebak si pikiran kamu doang tanpa kamu nanya langsung nih korangnya kayaknya aku terus lah yang saya ada tadi nah ya kan emang kamu coba kamu nanya yang bener pasti aku gak bakal sensi kayak gini ya gak ngomong sama-ngomong gini terus terus aku yang salah gitu enggak setidaknya kamu ngomong bener-bener gak nyerocos aja kayak gitu ngomong pelan-pelan ya gimana aku gak nyerocos kamu bikin aku emosi terus fair yaudah aku tunggu satu minggu ee satu minggu lagi kita dateng disini interview oke aku doain kamu bisa diterima disini dan bisa bareng sama aku oke gitu doang sementara kayak gitu hape kamu mana hape yaudah ntar aku liat kamu tuh emang nyebelin banget ya far ini ada sim aku simpen nyapain nyapain juga terus ntar ada kartu nama aku ada nomernya nih aku gak bakal kabur dari kamu awas jaga baik-baik ya nyapain kamu ngasih sim ke aku simpen aja ya jangan dihilangin terus ini nomernya tapi gak jelas banget nih orang susim emang dia ngotak sama aku ini jaminin apaan sih aku masih belum boleh pulang ya ada yang salah ya sama interview aku mbak duduk ya iya itu kan gak ada pulang mbak duduk ya iya mbak nyawain udah pada pulang aduh tadi dan mana lagi aduh kok deg-degan gini iya Ferry juga kemana kok gak keliatan sama sekali ah pak diden ini kenapa saya masih disuruh nunggu iya jadi direktur utama masih pengen ketemu sama mbak jadi makanya mbak jangan pulang pulang direktur utama iya yang punya perusahaan ini yang punya perusahaan ini kenapa ya interview saya ada yang salah saya juga gak tau mbak makanya bentar lagi ditunggu dulu mbak pak diden beneran gak tau kenapa saya gak tau ya iya 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 yang udah saya tunggu dulu aja siap ya udah kalo gitu tapi kira-kira kabar baik gak ya ya賤 yaudah makanya quelli ditunggu dulu mbak bentar lagi mbak bisa langsung ketemu sama dirimu ternyata ya pak diden siap soalnya yang lain udah pada pulang tinggal saya aja yang belum udah santai aja mbak kalo itu saya tinggal tunggu ya ya pak diden aku jadi lemes gini ini ferry juga kemana tumben biasanya juga keliatan apa dia sakit oh iya pak siap aku liat sivi kamu bagus seorang asisten direktur ternyata kamu juga belum menikahi kenapa begitu kamu nggak apa-apa kamu ngapain ini aku ngapain serius direktur utama nah betul jadi iya kan nge-jazz orang langsung gitu aja tanpa melihat gimana tuh orangnya mentang-mentang pegang apa kemarin selang selang sapu iya 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 nggak mungkin kan direktur utama ribet nyiram-nyiram sendiri atau pegang sapu nggak nyiram cuman karena itu ketendih itu mobil aku cuman berusaha untuk ini aja pembaik aja oke jadi gimana katanya tadi bagian puas mau hasilin interviewnya jawaban aku baik gitu sih RT bilang gitu iya 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 memang yang lamar disini tuh bukan hanya di asisten aja sih yang asisten cuma ada tiga orang yang lain juga di bagian staff dan di bagian divisi-divisi yang lain juga di khusus untuk saya pribadi kenapa kamu disuruh tunggu disini karena aku memang yaudah kamu diterima jadi asisten aku ah bukan karena aku kenal sama kamu enggak cuman karena memang aku udah tau kamu gimana kita sudah saling kenal jadi mungkin untuk membangun relasi kerja ntar lebih lebih dapet gitu maksud aku santai aja ya santai aja ini Pak Fer nih ini serius ini perusahaan punya kamu punya bapak iya 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 ah sebelumnya emang aku kerja sama orang sih cuman karena aku udah dapet banyak ilmu dari sana dan juga aku dapet sedikit modal dari bos aku yang lama jadi aku buka cabang disini ya begitulah kehidupan ya gak tau gak ada yang tau belakang gimana kamu kok gak bilang sih ini udah gimana ya kamu gak bilang karena memang kamu sudah kadung ngejas aku kayak gitu yaudah aku ikut aja apa kata kamu apa kata kamu maksudnya aku agak grogi aja ngomong sama kamu aku bukan grogi agak tiba-tiba bisuk oke aku harap kamu bisa kerja sama sama aku jadi ntar bukan hanya asisten aku kenapa aku jadi asisten kamu beneran iya kamu gak mau eee kalau kamu gak mau gak apa-apa ada yang mau gantiin soalnya gak masalah maksud aku aku bilang kayak tadi yaudah kita udah saling kenal kita bisa membangun chemistry kita dalam hal kerjaan iya iya kerjaan kerjaan aku pasti bisa kok bedain antara kerjaan sama perasaan pribadi aku oke udah ngomongin kerjaan iyaudah kalau gitu terima kasih saya siap dipanggil kapan heji untuk kerja saya pasti bisa buktiin ke pak feri saya bisa kerja dengan baik disini oke bagus sekolah gitu iyaudah yang nyuruh kamu pulang siapa sopan gak gitu oke pak oke kita udah bahas masalah kerjaan ini sekarang kita lanjut bahas gimana kita aku tau gimana kedisiplinan kamu aku tau gimana karakter kamu membangun sebuah pekerjaan jadi aku sangat tau sangat paham banget sama kamu kenapa aku tertarik kamu jadi asisten aku tapi oke udah kan soal kerjaan iya aku ini membahas masalah kita oke kita jadi kenapa kemarin aku ngikuti kamu bilang aku obe yaudah aku obe aja ternyata respon kamu masih baik kamu masih berusaha untuk dekat sama aku iya karena aku ngerasa hubungan kita yang dulu tuh belum selesai tapi tiba-tiba kamu ngilang gitu aja per bukan belum selesai menurut aku sudah selesai sebenernya karena kesalah pahaman sih kan iya menurut kamu karena kamu yang nyudahin dan aku belum pernah mengiakan kamu tiba-tiba ngilang kamu gak tau posisi aku gimana dulu kalau kamu di posisi aku mungkin kamu juga bakal begitu kalau aku jadi kamu aku pasti tanya eh tiap orang beda-beda oke kamu tau aku gimana oke yaudah itu udah lama karena kita salah paham aja kan kita gak ada yang salah aku lebih ke kayak gitu saja sih jadi oke untuk ke depan tidak menutup kemungkinan karena kita sering bareng kayak gini kita bakal CLBK nah itu pun kalau kamu masih bisa karena aku cukup tau diri kali aku siapa dan kamu siapa tenang aja aku gak bakal campur adukin masalah perasaan pribadi aku dengan perlindung pekerjaan pekerjaan ya aku paham paham itu kamu boleh disini bersikap ya sama temen-temen kamu kamu harus bisa menghargai aku sebagai atasan kamu tapi kamu bisa bedain juga kita di luar gimana paham kan maksud aku oke paham kan maksud aku oke aku masih sayang sama kamu kamu bilang kita belum kelar iya bener aku masih sama kayak dulu sayang sama kamu cuma mungkin karena kegoan aku melihat kamu dulu seperti itu aku tanpa udah lah aku pergi aja aku serius Farh jangan kira ya kamu udah punya semua ini terus kamu bisa main-main senaknya kayak gitu sama aku kamu tau aku kan kamu gimana iya kamu dulu nilang kamu dulu nilang gak ada kabar kamu tau alasannya aku ngilang kenapa udah tau alasannya kan bukan karena aku sekarang kayak gini aku bisa kayak gini sama kamu enggak aku memang masih ada rasa sama kamu sama rasa aku sama kayak dulu ya harusnya kamu nyari aku dong lebih awal kalau kita gak mau dewas lagi kita mau ngomong masa depan atau kembali lu sebiak kebelakang kalau gak percaya kamu tanya aja sama orangtuaku sejak putus sama kamu aku pernah pacaran atau enggak tapi seenggaknya kamu pernah mau tunangan kan iiii kita mau bahas masa lalu apa masa depan iya iya oke 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 udah oke aku bakal ke rumah orangtua kamu bilang kalau kamu kerja disini sama aku gak perlu kamu bilang aku direktur disini serius yaudah kalau gitu kamu masih ada kerjaan gak? aku bebas disini aku yang ngatur semuanya disini yaudah nantikan aku pulang sekarang kamu? ke sini? gak bawa kendaraan? ngkrep oke boleh dari orang biasa tapi cintaku padamu luar biasa aku tak punya bunga yaudah